Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Sampratolangi Manado terus mendorong layanan transaksi digital di lingkungan bandara. GM Bandara Internasional Sampratolangi, Mingus Gandegue, mengatakan layanan transaksi digital masih minim di area bandara. Untuk itu, salah satu yang dipersiapkan bandara adalah pembayaran parkir dengan menggunakan kartu. Layanan transaksi digital di dalam bandara juga akan ditingkatkan terlebih khusus dalam penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau KIRIS. Pihak bandara bersama pihak perbankan akan segera melakukan sosialisasi terhadap sejumlah tenan dan para penumpang untuk meningkatkan layanan transaksi digital ini. Kita akan lakukan, sementara ini kami ingin lagi pembahasan dengan pihak pengelola parkirnya sehingga kita bisa menggunakan khusus di area sehingga itu proses mempercepat. Jadi di bandara ini kita perhatikan orang menggunakan uang tunai itu yang kadang hampir bisa satu menit. Pertama, dia tidak mempunyai uang kecil sehingga proses itu agak lambat. Tapi kalau dia mempunyai tap, dia sudah langsung tinggal di tap-up, tap-up, ya cepat proses itu. Layanan transaksi digital dianggap penting karena adanya fleksibilitas nominal transaksi. Dapat membayar dengan jumlah yang pas sehingga tidak perlu menerima kembalian dengan uang logam atau receh serta meminimalisir resiko pencurian karena dana akan langsung masuk ke rekening atau virtual akun milik penjual. Selain itu, bisa memudahkan proses transaksi di mana penjual bisa langsung mengetahui kapan dana masuk ke rekening. Pihak bandara berharap warga terlebih khusus penumpang dapat melakukan pembayaran melalui transaksi digital di bandara. Aldi Paskuol, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Terima kasih.